Berdengung. Berdengung. Seluruh kuil gudi berguncang hebat. Alun-alun dan istana di sekitarnya hancur berantakan. Kekuatan macam apa ini? Itu benar-benar dapat menekan kekuatan ilahi saya. Kaisar Tianzong terkejut. Dia belum pernah melihat kekuatan yang begitu mendominasi dan misterius. Kekuatan dan kecepatannya jauh di atasku. Dia tidak lebih lemah dari Kaisar Agung Sepuluh Arah Kuno. Siapa dia? Kaisar Tianzong ketakutan. Kaisar Tianzong tidak menyangka dirinya akan dikalahkan secepat itu. Dia juga tidak menyangka kekuatan Feng Wuchen begitu mengerikan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Di Wuyun tercengang, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di Kianyan dan para tetua yang terluka parah juga tercengang. Semua orang di kuil gudi tercengang. Itu adalah Kaisar Tianzong. Kaisar Agung yang paling berkuasa setelah Kaisar Agung Sepuluh Penjuru. Benar-benar pakar top. Dia pernah menekan sembilan Transcendental Transcendent dari 36 surga sendirian, membuat mereka tidak dapat mengangkat kepala. Dia pernah melawan dua Kaisar Agung dan mengalahkan mereka semua sendirian. Pertarungan Kaisar Tianzong dengan dua Kaisar Agung membuatnya terkenal di 36 surga. Pada saat yang sama, dia adalah makhluk paling kuat di kuil gudi dan merupakan simbol kekuatan kuil. Di seluruh alam pangu, hanya ada segelintir ahli yang mampu melawan Kaisar Tianzong. Hanya Kaisar Agung Sepuluh Penjuru dan Kaisar Agung Kuno yang memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Tianzong. Namun, bahkan Kaisar Tianzong yang begitu kuat pun tidak dapat melawan balik di hadapan Feng Wuchen. Ia bahkan memuntahkan darah setelah dipukul oleh Feng Wuchen. Setelah beberapa pukulan, Kaisar Tianzong sudah terluka parah. Di seluruh alam pangu, hanya ada sedikit ahli yang mampu melukai Kaisar Tianzong dengan satu pukulan. Hal mustahil seperti ini benar-benar terjadi. Pada saat ini, seluruh kuil gudi menjadi sunyi-senyap. Semua orang memandang Feng Wuchen seolah-olah dia adalah iblis. Mereka yang kultifasinya lebih lemah semuanya lumpuh di tanah, wajah mereka pucat. Itu terlalu mengerikan. Bahkan di Wuyun pun tercengang. Siapakah Feng Wuchen ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Mengapa mereka belum pernah melihat ahli muda seperti itu sebelumnya? Apakah, apakah kamu bercanda? Dari mana Feng Wuchen mendapatkan kekuatan yang mengerikan seperti itu, Kaisar Yejun langsung jatuh ke dalam kondisi vegetatif. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Sungguh mengejutkan. Apakah ini kekuatan kuil gudi? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Siapapun bisa mendengar penghinaan dalam kata-katanya. Jadi kenapa kalau dia memandang rendah padanya? Dia mampu melukai Kaisar Tianzong dengan satu pukulan. Siapa yang berani menolak? Feng Wuchen seorang diri menekan seluruh kuil gudi. Keberadaan mengerikan macam apa yang diprovokasi oleh Tuan Muda di Tian. Suara dingin itu tiba-tiba membangunkan orang-orang di kuil suci gudi. Tuan Tianzong, para petinggi kuil gudi berteriak panik. Di Wuchen berkata dengan cemas, cepat pergi dan periksa luka Tianzong. Kaisar Agung, luka-luka Tuan Tianzong sangat serius. Seseorang berteriak ketakutan. Ledakan. Peristiwa itu bagaikan sambaran petir. Orang-orang di kuil gudi panik. Pikiran semua orang menjadi kosong. Selain rasa takut, tidak ada yang lain. Kaisar Tianzong yang terkuat telah dikalahkan. Meskipun di Wuyun juga seorang Kaisar Agung, dia lebih lemah dari Kaisar Tianzong. Jika Kaisar Tianzong tidak dapat menahan satu pukulan pun, di Wuyun bahkan lebih buruk. Dia sama sekali bukan tandingan Feng Wuchen. Bab 51, Estetika Siapa lagi di kuil gudi yang bisa melawan Feng Wuchen? Tuan muda kuil gudi bersembunyi dan tidak berani keluar. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kemarahan yang mengerikan menyelimuti kuil gudi. Siapa kamu? Bagaimana di Tian menyinggung Anda? Tidak bisakah kau menganggap ini masalah kecil? Di Wuyun menahan rasa takut di hatinya dan bertanya. Kaisar Tianzong langsung kalah. Di Wuyun tahu bahwa dia bukan tandingan Feng Wuchen. Namun sebagai kepala kuil lama di kuil gudi, dia tidak akan mundur dalam situasi berbahaya ini. Dia tidak bisa merusak reputasi kuil gudi. Feng Wuchen menatap dingin ke arah di Wuyun. Hanya dengan sekali pandang, di Wuyun merasakan tekanan mengerikan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Feng Wuchen melangkah ke arah di Wuyun selangkah demi selangkah. Setiap kali melangkah, tekanan yang dirasakan di Wuyun meningkat 10 kali lipat. Feng Wuchen melangkah maju, dan itu dilakukan dalam sekejap, tetapi di Wuyun merasa seperti seribu tahun telah berlalu. Kuil gudi sunyi senyap, bahkan terdengar suara jarum jatuh. Semua orang di kuil gudi merasa gugup. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka semua menahan nafas. Ini tidak diragukan lagi adalah krisis paling mengerikan yang pernah dihadapi kuil gudi. Tamparan. Feng Wuchen tiba di depan di Wuyun dan menatapnya tanpa ekspresi. Kemudian, dia tiba-tiba menamparkan di Wuyun. Dengan tamparan keras, wajah di Wuyun membengkak. Begitu cepatnya sehingga di Wuyun bahkan tidak melihat Feng Wuchen bergerak. Suara renyah itu terdengar oleh semua orang di kuil gudi. Semua orang di kuil gudi tercengang. Bola mata mereka hampir terbang keluar. Mereka bahkan merasakan jiwa mereka terbang keluar dari tubuh mereka. Di Wuyun ditampar di wajah. Penghinaan. Penghinaan yang luar biasa. Di Wuyun ketakutan dan marah. Sebagai seorang kaisar agung, kapan dia pernah ditampar wajahnya oleh seorang junior? Tamparan. Aduh. Sebelum Di Wuyun sempat marah, Feng Wuchen menamparnya lagi. Kecepatan dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Di Wuyun memuntahkan setegup darah dan beberapa gigi tua beterbangan. Wajah Di Wuyun memerah dan bengkak. Kemarahannya telah padam sepenuhnya. Terlalu mengerikan. Dia tidak dapat melihat sama sekali. Kekuatan dewa miliknya benar-benar ditekan. Dia tidak bisa mengendalikannya. Inilah yang paling membuat Di Wuyun takut. Tidak heran kaisar agung Tianzong kalah telak. Dengan kekuatannya yang sepenuhnya ditekan, dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Siapa yang dapat menang melawannya? Kaisar agung. Semua orang di kuil gudi berteriak panik. Setelah dua tamparan, Di Wuyun terdiam. Di Tian, aku hitung sampai tiga. Kalau kau tidak keluar, semua orang di kuil gudi akan mati. Suara Feng Wuchen yang menusuk tulang dan haus darah memasuki telinga semua orang di kuil gudi. Apa? Semua orang di kuil gudi ketakutan setengah mati. Mereka semua merasakan aura dingin menyembur dari kaki hingga kepala. Darah mereka membeku. Apakah Feng Wuchen bercanda? Tidak, dia jelas tidak bercanda. Tiga pukulan yang melukai kaisar agung Tianzong dengan parah. Dua tamparan di wajah, Di Wuyun bahkan tidak berani kentut. Feng Wuchen akan bercanda. Satu, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Itu baru hitungan pertama, tetapi semua orang di kuil gudi merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka tingkat ke-18. Dua, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Pada hitungan kedua, semua orang di kuil gudi merasakan ketakutan dan keputusasaan yang tak berujung. Mereka merasa seolah-olah seluruh dunia telah jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Yang ada hanya ketakutan dan keputusasaan. Tiga, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Aura haus darah yang mengerikan meledak dan menelan seluruh kuil gudi. Rasanya seolah-olah Raja Iblis Agung telah turun. Semua orang tercekik. Feng Wuchen, aku tidak menyangka kau akan datang ke alam pangu. Aku juga tidak menyangka kau memiliki kekuatan sebesar itu. Tuan Muda di Tian berkata dengan dingin. 3442 Suara Tuan Muda di Tian terdengar. Kemarahan Feng Wuchen kembali berkobar. Aura pembunuhnya berubah menjadi tornado berwarna merah darah. Tak lama kemudian, Tuan Muda di Tian keluar dari istana. Semua orang di kuil gudi memandang Tuan Muda di Tian. Tuan Muda di Tian menatap Feng Wuchen dengan dingin bagaikan ular berbisa yang menatap mangsanya. Tuan Muda di Tian hanya keluar sekarang karena dia sedang berkultivasi. Pada saat ini, kekuatan Tuan Muda di Tian jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di Tian, apakah kau siap menanggung amukanku? Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil menatap Tuan Muda di Tian dengan mata merah darahnya. Siapapun yang melihat tatapan menakutkan seperti itu akan merasakan ketakutan yang teramat sangat. Tian, R, tahukah kamu masalah apa yang telah kamu sebabkan? Tuanmu terluka parah, begitu pula ayahmu. Apa yang terjadi? Di Wuyun bertanya dengan suara rendah. Wajahnya yang merah dan bengkak sangat jelek. Pada saat ini, Kaisar Tianzong yang terluka parah terbang mendekat. Wajahnya sangat pucat. Melihat Kaisar Agung Tianzong terluka parah dan wajah kakeknya merah dan bengkak, wajah Tuan Muda di Tian sangat muram. Kakek, guru, dialah orang yang sedang kubicarakan, Tuan Muda di Tian berkata dengan dingin. Apa? Raut wajah Kaisar Agung Tianzong dan Di Wuyun berubah saat mereka menatap Feng Wuchen dengan kaget. Tidak heran dia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan yang dapat sepenuhnya menekan kekuatan dewa mereka. Kekuatan misterius ini jauh lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Feng Wuchen sebenarnya berasal dari dunia abadi kuno. Dia telah bergegas dari surga pertama hingga ke surga ke-36. Orang itu, di Kianyan dan yang lainnya bingung. Mereka tidak tahu apa yang Tuan Muda di Tian bicarakan. Namun, di Kianyan dan yang lainnya melihat ekspresi terkejut dan ketakutan di Wuyun dan Kaisar Agung Tianzong. Mampu membuat dua Kaisar Agung begitu ketakutan, itu menunjukkan betapa mengerikannya Feng Wuchen. Di Tian, karena kamu sudah muncul, aku akan memberitahumu bahwa kamu seharusnya tidak menyentuh putriku. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Aura pembunuhnya yang mengerikan telah mengunci Tuan Muda di Tian. Putri, wajah di Wuyun dan Kaisar Tianzong berubah drastis. Tidak heran Feng Wuchen begitu marah. Jadi itu karena Tuan Muda ditelah mengambil inisiatif untuk merayu Putri Feng Wuchen. Di Kianyan dan orang-orang di Aula Suci Gudi juga tercengang. Seberapa besar bencana ini? Feng Wuchen, kau mampu datang ke alam pangu, melesat dari lapisan pertama surga ke lapisan ke-36 surga, dan bahkan melukai guruku. Sepertinya kekuatan misterius itu membantumu. Tuan Muda di Tian berkata dengan dingin. Ia tidak takut dengan niat membunuh Feng Wuchen. Tetapi pernahkah kau berpikir bahwa ini adalah surga ke-36 alam pangu? Kekuatan dan ahli terkuat di alam pangu semuanya ada di surga ke-36. Satu kata dari Kuil Dewa Gudi dapat memanggil begitu banyak ahli dari 36 surga. Apakah kau benar-benar berpikir kau dapat melakukan apapun terhadap Kuil Dewa Gudi sendirian? Kamu terlalu naif. Kamu bagaikan seekor domba yang masuk ke sarang harimau. Kau sedang mencari kematian. Iya, ini adalah surga ke-36. Hanya kekuatan dan ahli terkuat di alam pangu yang memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di surga ke-36. Kuil Dewa Gudi adalah kekuatan super di surga ke-36. Kuil itu memiliki dua kaisar agung, dan kaisar agung Tianzong telah menekan sembilan kekuatan itu sendirian. Dengan koneksi Kuil Dewa Gudi, bagaimana mungkin mereka takut pada Feng Wuchen? Itulah keyakinan Tuan Muda di Tian. Dalam pandangan Tuan Muda di Tian, Feng Wuchen tidak diragukan lagi sedang berjalan menuju jebakan. Dia bisa mengambil kesempatan ini untuk merebut kekuatan misterius dan mengambil segalanya dari Feng Wuchen. Tian, R, apakah kau masih ingin menyentuhnya? Wajah tua kaisar agung Tianzong tiba-tiba berubah. Jantungnya berdetak kencang, dan rasa gelisah yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Kaisar agung Tianzong tahu lebih dari siapapun betapa menakutkannya Feng Wuchen. Anjing! Dia jelas merupakan eksistensi yang tidak dapat diprovokasi. Sekali terprovokasi, akibatnya tidak terbayangkan. Tetapi semua ini tampaknya tidak dapat diubah. Oh, benarkah begitu? Kemarahan Feng Wuchen memuncak dengan gila-gilaan. Suaranya yang dingin menusuk tulang membuat orang-orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Sebelum dia selesai berbicara, Feng Wuchen tiba-tiba muncul di depan Tuan Muda di Tian. Kecepatannya yang menakutkan dan tatapannya yang menakutkan membuat Tuan Muda di Tian sangat takut sehingga dia mundur beberapa langkah dan berkeringat dingin. Menyadari bahwa ia telah mempermalukan dirinya sendiri, Tuan Muda di Tian menjadi marah. Ia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Feng Wuchen, jangan berpikir bahwa kau hebat hanya karena kau memiliki kekuatan misterius ini. Jangan berpikir bahwa kau dapat menghadapiku hanya karena kau mengalahkan Tuanku. Jangan meremehkan kekuatanku. Kekuatan, wajah Feng Wuchen tiba-tiba menjadi ganas. Dia meraung, kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki kekuatan. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda apa itu kekuatan. Perkataan Tuan Muda di Tian membuat Feng Wuchen teringat pada Long Tian Chou dan yang lainnya yang terluka. Ia teringat pada kekuatan Long Qinghun dan Long Qing yang terkuras. Ia teringat pada Xiao-Siao yang dikirim ke ruang dimensi. Amarahnya yang mengerikan berkobar sekali lagi. Ledakan. Feng Wuchen tiba-tiba melesat keluar dengan suara ledakan yang memekahkan telinga. Kecepatannya sangat cepat. Ian, R, hati-hati. Seru di Wuyun dan langsung melesat dengan kecepatan penuh. Namun, kecepatan Feng Wuchen terlalu cepat. Di Wuyun tidak dapat tiba tepat waktu. Kekuatan ilahi penghancur. Tuan Muda di Tian meraung marah. Feng Wuchen, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Deng, dengung. Kekuatan ilahi yang mengerikan meletus seperti gunung berapi, memuntahkannya dengan gila-gilaan. 36 lapisan langit berguncang hebat dan runtuh. Feng Wuchen telah mengambil kembali garis keturunannya. Kekuatan di Tian telah kembali ke tingkat aslinya. Kaisar Yejun, yang bersembunyi dalam kegelapan, bergumam pada dirinya sendiri. Namun, di detik berikutnya, ekspresi Tuan Muda di Tian berubah drastis. Ledakan. Huf. Menghadapi Divine Power Destruction, Feng Wuchen langsung melancarkan pukulan. Tinjunya diselimuti cahaya putih dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Tinju itu menghancurkan Divine Power Destruction milik Yang Master di Tian dengan kuat. Tinju itu mendarat di dada Yang Master di Tian. Kekuatan yang mengerikan dan mendominasi itu menyebabkan Yang Master di Tian memuntahkan darah. Tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam, menghancurkan puluhan istana di sepanjang jalan. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan ilahi penghancur tidak dapat menghancurkan serangannya. Bahkan dapat sepenuhnya menekan kekuatan ilahi saya. Tuan Muda di Tian terkejut. Kengerian kekuatan misterius itu bahkan lebih mengerikan dari apa yang dibayangkan Tuan Muda di Tian. Tian, Er, Di Wuyun dan Tian Zhong Tirk sama-sama terkejut. Semua orang di Istana Dewa Gudi dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Mulut mereka terbuka lebar sehingga telur bebek bisa dimasukkan ke dalamnya. Itu mengerikan. Melawan para ahli Tirk, dia bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Siapa sih yang bisa menghentikan ahli yang begitu mengerikan? Kekuatan misterius itu bahkan lebih kuat dari yang aku bayangkan. Suara Tuan Muda di Tian terdengar. Ledakan. Tuan Muda di Tian melesat ke langit. Luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuh kelahiran kembali. Feng Wuchen, kau seharusnya tidak datang ke alam pangu. Tuan Muda di Tian mencibir. Saat dia berbicara, Tuan Muda di Tian yang sama muncul. Aura tubuh yang terbelah itu sama persis dengan tubuh aslinya. Itu setara dengan dua Tuan Muda di Tian. Karena alam pangu akan menjadi tempat pemakamanmu. Tuan Muda di Tian berkata dengan dingin. Kemudian, tubuh asli dan tubuh yang terbelah melesat keluar pada saat yang bersamaan. 3443. Beraninya kau menyentuh putriku. Aku akan mengambil nyawamu. Perkataan Feng Wuchen menyebabkan semua orang di kuil gudi meledak seolah tersambar petir. Feng Wuchen ada di sini untuk membunuh Tuan Muda di Tian. Kau tak tahu malu. Tuan Muda di Tian berteriak dengan marah. Feng Wuchen mengulurkan tangan kanannya dan mengarahkan telapak tangannya ke Tuan Muda di Tian. Detik berikutnya, Tuan Muda di Tian yang menyerangnya pun berhenti. Dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tidak bisa bergerak? Tuan Muda di Tian terkejut. Inilah kekuatan waktu. Seru Kaisar Agung Tianzong. Di mana Tian, air berada. Waktu telah berhenti. Di Wuyun juga terkejut. Bagaimana ini mungkin? Di Kianyan dan yang lainnya tercengang. Tidak seorang pun menduga Feng Wuchen memiliki kekuatan waktu. Kekuatan Tuhan yang dapat mengendalikan waktu. Bagaimana mereka bisa melawan kekuatan yang mengerikan seperti itu? Feng Wuchen perlahan melayang. Dia menatap Tuan Muda di Tian dengan dingin dan berkata, Sudah ku bilang sebelumnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Berhenti. Di Wuyun tiba-tiba meraung dan langsung melesat maju. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan di Wuyun langsung tidak bisa bergerak. Kekuatan dominasi macam apa ini? Di Tian atau kuil gudi? Pilih satu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kata-katanya dingin dan tidak mengandung emosi manusia. Apa hubunganmu dengan Kaisar Waktu Kuno? Kaisar Agung Tianzong bertanya dengan cepat. Aku tidak mengenalnya. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Ledakan. Feng Wuchen meninju tubuh terbelah Tuan Muda di Tian dan menghancurkannya di tempat. Semua orang di kuil Kaisar Kuno tercengang dengan apa yang mereka lihat. Meskipun Tuan Muda di Tian tidak sekuat Kaisar Agung Tianzong dan Kaisar Agung di Wuyun, kekuatannya tetap saja mengerikan. Feng Wuchen menghancurkan tubuh yang terbelah itu dengan satu pukulan. Seberapa mengerikankah itu? Bukan hanya itu saja, kekuatan waktu pun lenyap dalam sekejap. Jelas bahwa pukulan Feng Wuchen bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan waktu. Di Wuyun dan Kaisar Agung Tianzong melihatnya. Para petinggi kuil gudi juga melihatnya. Mereka bahkan lebih terkejut. Orang ini bahkan lebih menakutkan daripada Kaisar Waktu. Bahkan lebih mengerikan dari Kaisar Waktu, apa artinya ini? Itu berarti Feng Wuchen telah melampaui tingkat Kaisar Agung. Beginilah jadinya kau, kata Feng Wuchen dingin. Tinjunya kembali memancarkan cahaya putih. Feng Wuchen, apakah menurutmu aku takut? Kau ingin membunuhku? Bermimpilah. Tuan Muda di Tian berkata dengan muram. Kekuatan istana abadi Kaisar Kuno bukanlah sesuatu yang dapat kau lawan. Gudi Wuyun dan... Feng Wuchen menarik kembali kekuatannya dan berkata dengan dingin, kalau begitu aku memberimu kesempatan. Aku ingin melihat siapa yang dapat menghentikanku membunuhmu. Anda akan segera menyesalinya. Semua kekuatanmu akan menjadi kekuatanku. Tuan Muda di Tian tertawa dingin. Seolah-olah dia sudah bisa melihat akhir tragis Feng Wuchen. Kakek, cepat panggil tiga tetua tamu dari Kuil Gudi. Tuan Muda di Tian berkata dengan tergesa-gesa. Wajah di Wuyun sangat serius. Dia sangat tidak ingin menjadi musuh Feng Wuchen. Namun, sekarang Feng Wuchen ingin membunuh di Tian, bagaimana mungkin dia bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Kekuatan Feng Wuchen sangat mengerikan. Mereka berdua bukanlah tandingannya. Jika mereka mengundang tiga tetua tamu untuk bergabung, mereka mungkin memiliki peluang untuk menang. Hanya itu satu-satunya cara. Kaisar Agung Tianzong mengerutkan kening. Di Wuyun segera memanggil tiga tetua tamu. Tak lama kemudian, tiga tetua tamu muncul. Mereka memancarkan aura yang mengerikan. Ketiga tetua itu semuanya adalah Kaisar Agung. Kemunculan tiga tetua tamu menyebabkan seluruh Kuil Gudi bergembira. Mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini. Para tetua, Kuil Gudi dalam bahaya. Tolong bantu kami, kata di Wuyun dengan sungguh-sungguh. Jaringan bayi Cina. Tentu saja, seorang tetua mengangguk. Bahkan Kaisar Agung Tianzong terluka parah. Sepertinya anak ini sangat kuat. Tetua lainnya berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak berani meremehkan Feng Wuchen. Tuan muda di Tian tertawa dingin dan berkata, Feng Wuchen, apakah kamu melihat ini? Inilah kekuatan sebenarnya dari Kuil Gudi. Kuil Gudi memiliki tiga Kaisar Agung dan tiga tetua tamu. Totalnya ada enam Kaisar Agung. Di seluruh dunia pangu, tidak banyak kekuatan transendental yang memiliki enam Kaisar Agung. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, tidak mengherankan jika Tuan muda di Tian begitu percaya diri dan sombong. Hanya mereka bertiga. Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Dia tampaknya berpikir itu terlalu sedikit. Itu adalah tiga Kaisar Agung. Masing-masing dari mereka adalah ahli tingkat atas di 36 tingkat surga. Mereka dapat membuat seluruh dunia pangu bergetar hanya dengan hentakan kaki mereka. Perkataan di Tian penuh dengan penghinaan, yang membuat marah ketiga tetua tamu. Huff, dasar anak sombong, teriak salah satu tetua tamu dengan marah. Ia langsung mengeluarkan kekuatan sucinya yang mengerikan. Tetua yang lain berteriak dengan marah, dasar bocah nakal. Kamu sedang mencari kematian. Satu lawan satu, mereka mengakui bahwa mereka bukan tandingan Feng Wuchen. Namun, dengan enam Kaisar Agung yang bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya. Berdengung-berdengung. Gelombang kekuatan ilahi yang mengerikan meledak, dan seluruh 36 langit berguncang dan runtuh. Feng Wuchen, matilah kau. Tuan muda di Tian berteriak dengan marah dan melesat keluar lebih dulu. Di Wuyun dan tiga tetua tamu juga menyerang. Kaisar besar Tian Zhong terluka parah dan hanya bisa bereaksi sesuai situasi. Dengan lima Kaisar Agung bekerja sama, anak itu pasti akan mati. Semua orang di Kuil Gudi merasa gembira. Mereka belum pernah melihat adegan yang begitu menarik, di mana lima Kaisar Agung bekerja sama. Namun, pada detik berikutnya, ekspresi kegembiraan orang-orang dari Kuil Kaisar Kuno membeku. Mereka bahkan ketakutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di Wuyun dan tiga tetua tamu langsung mendekati Feng Wuchen. Namun, sebelum mereka sempat menyerang, mereka tiba-tiba terlempar. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka bahkan tidak melihat Feng Wuchen menyerang. Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Kaisar Agung Tian Zhong tercengang. Wajahnya yang pucat berubah menjadi batu. Bagaimana ini mungkin, di kianyan menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Pada saat ini, di kianyan merasa bahwa Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan daripada Dimensol Paragon. Semua orang di Kuil Gudi terkejut lagi. Desir, desir, desir. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam waktu kurang dari setengah detik, Di Wuyun dan ketiga tetua tamu tiba-tiba memuntahkan darah dan terlempar lagi. Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Di Wuyun dan tiga tetua tamu sudah terluka parah. Empat Kaisar Agung bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sebelum Tuan Muda di Tian sempat bereaksi, Feng Wuchen sudah muncul di depannya. Wajah Tuan Muda di Tian berubah menjadi hijau. Rasa dingin yang mengerikan mengalir dari telapak kakinya ke atas kepalanya. Apakah Kuil Gudi sangat kuat? Bisakah tiga Kaisar Agung mengubah segalanya? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia sangat mendominasi. Jika aku bilang aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Feng Wuchen berkata dengan nada mendominasi. Aura supremasinya meledak. Ledakan. Pukul 3444. Membunuh di Tian. Tian, R. Di Wuyun, Kaisar Agung Tianzong, dan di Kianyan berteriak ngeri. Mata mereka hampir keluar. Tuan Muda, seluruh Kuil Gudi tercengang. Empat Kaisar Agung terluka parah, dan jantung Tuan Muda di Tian tertusuk. Tidak seorang pun dapat menerima hasil seperti itu. Apakah Kuil Gudi selemah itu? Tidak, kekuatan Kuil Gudi sungguh mengerikan. Hanya saja kekuatan Feng Wuchen bahkan lebih mengerikan. Apakah ini kekuatan yang kamu bicarakan? Bukankah kau bilang tidak mudah membunuhmu? Mengapa aku merasa itu lebih mudah daripada membunuh seekor semut? Wajah Feng Wuchen penuh dengan penghinaan. Feng Wuchen benar-benar membunuh seorang Kaisar Agung semudah membunuh seekor semut. Ini tidak mungkin, Tuan Muda di Tian menatap hatinya dengan ngeri. Dia tidak percaya bahwa tinju Feng Wuchen dapat menembus baju besinya dan tubuh Kaisar Agung. Armor Tuan Muda adalah, para petinggi merasa tak percaya. Itu adalah artefak pangu bintang delapan. Itu adalah baju zirah pertahanan yang sangat kuat. Namun, Feng Wuchen mampu menembusnya dengan satu pukulan. Seberapa mengerikan kekuatannya? Kamu seharusnya tidak menyentuh putriku. Tahukah kamu mengapa aku memberimu kesempatan? Itu karena terlalu mudah bagimu untuk membunuhmu begitu saja. Aku ingin kau mati dalam ketakutan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia perlahan menarik tinjunya. Lengannya sudah diwarnai merah dengan darah. Tuan Muda di Tian jatuh perlahan. Kekuatan hidupnya memudar dengan cepat. Kekuatan macam apa ini? Mengapa tidak banyak Kaisar Agung yang dapat mengalahkannya? Seharusnya aku mendengarkan kakek dan guru. Seharusnya aku tidak memprovokasi dia, pikir Tuan Muda di Tian dalam hati. Dia sudah menyesalinya. Dia begitu menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal. Sekarang dia telah menyentuh Feng Xiao Xiao, sudah terlambat untuk tidak memprovokasinya. Tuan Muda di Tian tidak menyangka balas dendam Feng Wuchen akan begitu cepat. Penjaga Yao baru saja mulai mengumpulkan para ahli dari dunia abadi kuno. Dia bahkan belum membantu mereka meningkatkan basis kultivasi mereka, dia juga belum menyerang Ling Xiao Xiao, dan Feng Wuchen sudah tiba. Sekarang Kaisar Agung Kuil Gu Di telah terluka parah, Tuan Muda di tidak lagi memiliki kartu truf yang dapat mengancam Feng Wuchen. Tian, R, teriak di Kianyan. Tian, teriak di Wuyun ketakutan. Dia bisa merasakan kekuatan hidup Tuan Muda di memudar. Tapi ini bukanlah akhir. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan jiwa Tuan Muda di Tian terbang keluar. Tuan Muda di Tian menjerit kesakitan. Tidak sembarang orang bisa menyentuh putriku. Jika aku bilang kau sudah mati, kau tidak akan pernah hidup lagi. Kata Feng Wuchen dingin. Tuan Muda di Tian berteriak ketakutan. Feng Wuchen, berhenti. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku Tian. Di, Tian, Di. Tolong ampuni nyawa di Tian. Di Wuyun buru-buru memohon. Di Tian menelan garis keturunan orang-orangku untuk membantu para kultifator dunia abadi kuno meningkatkan kultifasi mereka. Dia ingin membunuh jiwa nagaku dan mencuri kekuatanku. Dia bahkan mengirim putriku yang berusia dua tahun ke dimensi lain. Apakah menurutmu aku bisa menyelamatkannya? Tanya Feng Wuchen. Jika dia bisa menyelamatkan Tuan Muda di, Feng Wuchen tidak akan menjadi gila. Dia tidak akan mengambil risiko tidak dapat naik ke dunia pangu dan menggunakan kekuatan binatang api suan caotik untuk bergegas dari surga pertama ke surga ke-36. Dia mempertaruhkan masa depannya sendiri dan dao pagoda reinkarnasi. Kata-kata Feng Wuchen membuat Di Wuyun terdiam. Kaisar Agung Tianzong dan di Kianyan juga terdiam. Tuan Muda di Tian telah menusuk surga. Belum lagi Feng Wuchen, jika itu orang lain, mereka tidak akan membiarkan Tuan Muda di Tian pergi. Tuan Muda di Tian hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Jika jiwamu hancur, kau tidak akan bisa terlahir kembali. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Feng Wuchen, Pak Tua bersedia membayar dengan nyawanya. Tolong ampuni nyawa Tian, R. Di Wuyun berlutut dan memohon. Kaisar Agung di Wuyun berlutut. Feng Wuchen, kami bersedia menanggung semua konsekuensi kesalahan Tian R. Kami hanya berharap Anda dapat menyelamatkan nyawanya. Di Kianyan juga berlutut. Mereka tidak bisa menang melawan di Tian dalam hal kekuatan. Mereka hanya bisa berlutut dan memohon. Kau menyentuh putriku. Tidak masalah siapa yang memohon. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya. Kakek, selamatkan aku. Tuan, selamatkan aku. Tuan Muda di Tian berteriak putus asa. Dia bisa dengan jelas merasakan aura kematian. Tidak, Feng Wuchen, berhenti. Tuan Muda di Tian berteriak ketakutan. Ledakan. Berdengung. Kekuatan jiwa yang mengerikan menghancurkan jiwa Tuan Muda di Tian tanpa ampun. Tianer, Di Wuyun dan di Kianyan berteriak sedih. Jiwa Tianer telah menghilang. Kaisar Agung Tianzong berkata dengan linglung. Kesedihan memenuhi hatinya. Semua orang di Kuil Gu di tercengang. Tuan Muda di Tian benar-benar terbunuh. Terlebih lagi, itu terjadi di hadapan enam Kaisar Agung. Menghadapi kekuatan yang begitu mengerikan, mereka tidak berdaya. Mereka hanya bisa menyaksikan Tuan Muda di Tian terbunuh. Inilah nasib Dong Feng Xiao Xiao. Naga memiliki sisik terbalik. Menyentuhnya sama saja dengan kematian. Xiao Xiao adalah skala kebalikan dari Feng Wuchen. Siapapun yang berani menyentuh putriku, di Tian akan menjadi contoh bagi mereka. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Auranya yang kuat menekan semua orang di Kuil Gu di. Itu sangat mendominasi. Dia menatap di Wuyun dan yang lainnya dengan dingin. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Namaku Feng Wuchen. Aku berasal dari dunia abadi kuno. Jika kalian ingin membalas dendam padanya, datanglah dan temui aku. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa jika kau berani menyentuh putriku, aku akan menghancurkan Kuil Gu di-mu. Di Wuyun dan Kaisar Agung Tian Zhong tidak berani melakukan apapun. Tuan Muda di Tian telah menyebabkan kekacauan besar. Beruntungnya Feng Wuchen tidak merusak Kuil Gu di. Beraninya mereka membalas dendam pada Feng Wuchen. Terlebih lagi, mereka bukan tandingan Feng Wuchen. Setelah membunuh Tuan Muda di Tian, amarah Feng Wuchen meredah sedikit. Feng Wuchen, cepat pergi. Keributan besar seperti itu pasti telah membuat orang-orang Demon Soul Paragon waspada. Suara Chaos Mysterious Fire Beast terdengar. Desir. Feng Wuchen tidak tinggal lama. Dia menghilang. Kuil Gu di dipenuhi ketakutan. Udara dipenuhi kesedihan. Kaisar Agung, apakah kita akan melupakan balas dendam Tuan Muda? Dia hanya seorang kultifator dari dunia abadi kuno. Kekuatan ini bukan miliknya, kata Dewa Kuno bergelar dengan marah. Kaisar Agung, martabat Kuil Gu di tidak akan diinjak-injak oleh siapapun. Kita harus membalas dendam untuk Tuan Muda. Mari kita laporkan hal ini kepada Demon Soul Paragon dan minta dia untuk mengambil tindakan, kata Dewa Kuno bergelar lainnya dengan marah. Di Wuyun, Kaisar Agung Tianzong, dan ketiga tetua tamu terdiam. Mereka juga ingin membalas dendam, tetapi mereka tahu bahwa kekuatan Feng Wuchen telah melampaui alam Kaisar Agung. Dengan kata lain, kekuatan misterius dalam tubuh Feng Wuchen telah mencapai tingkat Demon Soul Paragon atau bahkan lebih tinggi. Jika tidak, Feng Wuchen tidak akan datang ke alam Pangu atau menginjakan kaki di surga ke-36. Tuan Istana, para Dewa Kuno bergelar memandang di Kianyan. Di Kianyan yang dirundung duka tampak seperti telah menua puluhan tahun. Ia berkata dengan sedih, enam Kaisar Agung tidak dapat melawan. Orang ini tidak boleh dianggap remeh. Turunkan pesananku. Tidak seorang pun boleh membocorkan apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak, Kuil Gu di akan hancur. 3.445 Begitu di Kianyan mengatakan itu, semua orang di Kuil Gu di tercengang. Tuan Muda di Tian terbunuh. Apakah mereka akan membiarkannya begitu saja? Di mana martabat Kuil Gu di? Bagaimana mungkin kekuatan besar alam Pangu menoleransi perilaku para kultifator alam abadi kuno? Namun, perintah itu sudah diberikan. Bahkan jika semua orang di Kuil Gu di tidak mau menerimanya, mereka hanya bisa menyimpannya dalam hati. Kekuatan misterius Feng Wuchen telah melampaui alam Kaisar Agung. Tidak heran dia berani menerobos ke-36 tingkat surga alam Pangu. Feng Wuchen memiliki kekuatan seperti itu. Tampaknya dia benar-benar dapat menyelamatkan guru. Kaisar Yejun, yang bersembunyi dalam kegelapan, merasa takut. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan harapan. Pergi, pergi. Jangan ceritakan kepada siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Tiga Kaisar Agung lainnya yang menyaksikan dalam kegelapan sudah ketakutan setengah mati. Kakek sudah bilang padamu untuk tidak memprovokasi dia. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Di Wuyun sangat sedih. Air mata mengalir di wajahnya. Huh, Kaisar Tianzong mendesah sedih dan tak berdaya. Setelah Feng Wuchen pergi, Kuil Gu di menyambut tamu baru. Kaisar Yan Feng, yang berada di bawah Demon Soul Prime. Kaisar Yan Feng, Di Wuyun dan Kaisar Tianzong sedikit mengernyit. Untuk dapat melukai enam Kaisar Agung, kekuatan orang ini pastilah luar biasa. Kaisar Yan Feng bertanya tanpa ekspresi, bisakah kau memberitahuku di mana dia? Di Wuyun mengerutkan kening dalam dan berkata, dia sudah pergi. Apakah kamu tahu identitasnya? Kaisar Yan Feng bertanya lagi. Kaisar Tianzong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Kaisar Yan Feng mengerutkan kening dan bertanya, Kaisar Tianzong, jangan katakan padaku bahwa orang ini menghormati Kuil Gu di tanpa alasan. Putraku mendapat masalah besar dan dibunuh oleh orang ini. Kami juga ingin membalas dendam, tetapi kami tidak tahu siapa orang ini atau kemana dia pergi, kata di Kianyan dengan sedih. Dia memegang tubuh Tuan Muda di Tian di tangannya. Kaisar Yan Feng mengerutkan kening saat melihat tubuh Tuan Muda di Tian. Orang yang melakukan ini sangat kejam. Kaisar Angin Api memercayainya. Lagipula, dengan kemunculan Kaisar Angin Api, mustahil bagi Kuil Gu di untuk tidak membalas dendam atas Tuan Muda di Tian. Terlebih lagi, ini bukan lagi masalah balas dendam. Ini menyangkut martabat dan kehormatan Kuil Gu di. Perlu diketahui bahwa Kaisar Angin Inferno didukung oleh penguasa jiwa iblis. Kalau dia tidak membalas dendam, bukankah dia akan menjadi orang bodoh? Setelah pertempuran tadi, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang pria ini? Dapatkah Anda memberitahu dia dari kekuatan mana? Orang ini kemungkinan besar adalah orang yang membuat marah Kaisar Jiwa Iblis. Kaisar Angin Api bertanya. Kekuatan orang ini sangat misterius. Kami belum pernah melihatnya sebelumnya, kami juga tidak dapat merasakan kekuatan-kekuatan misterius ini. Namun, kekuatan itu dapat menekan kekuatan ilahi kami. Kami tidak tahu apa-apa lagi, kata di Kianyan. Kuil Gu di tidak berani mengungkapkan informasi apapun tentang Feng Wuchen. Menekan kekuatan dewa, Kaisar Angin Inferno mengerutkan kening. Kaisar Angin Api tidak tahu bagaimana cara menghadapi kekuatan misterius ini. Aku bergegas ke sini secepat mungkin. Sepanjang perjalanan, aku tidak melihat seorang pun yang memiliki kekuatan besar, juga tidak merasakan aura apapun. Banyak orang di Kuil Gu di ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Di Wuyun dan yang lainnya pasti menyembunyikan sesuatu. Tampaknya kekuatan orang ini sangat mengerikan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengalahkan Di Wuyun dan Tianzong, dan bahkan membunuh di Tian. Kaisar Angin Api melirik orang-orang di Kuil Gu di. Dia bisa melihat bahwa beberapa ahli di Kuil Gu di tampak aneh. Dia menduga ada sesuatu yang lebih dari ini. Bab 51, Estetika. Jika kalian menemukan orang ini, harap segera laporkan kepadaku. Selamat tinggal, ucap Kaisar Angin Api sebelum menghilang begitu saja. Berikan perintahku, cari tahu siapa yang telah disinggung oleh Tuan Muda di Tian. Kita harus mencari tahu asal-usul orang ini secepatnya. Perintah Kaisar Angin Api. Pada saat yang sama, Feng Wuchen diam-diam kembali ke Istana Kaisar Abadi di dunia abadi kuno. Kemarahan Feng Wuchen berangsur-angsur meredah. Kekuatan misterius di tubuhnya juga menghilang tanpa jejak. Dunia Primal Chaos kembali ke keadaan semula. Mata darah Primal Chaos juga menghilang. Melihat Feng Wuchen telah kembali dengan selamat, Long Sihun dan Jian Chou merasa lega. Melapor kepada Tuan Muda yang terhormat, Nona yang terhormat telah membawa Tuan Muda yang terhormat kembali ke dunia suci. Jian Chou segera melapor dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian memasuki cincin ilahi untuk berkultivasi. Semua orang kembali berkultivasi. Setelah amarah menghilang, kekuatan misterius itu juga menghilang. Feng Wuchen tampaknya tidak menyadari apapun. Pikir binatang api misterius Primal Chaos. Ah! Feng Wuchen, yang baru saja mulai berkultivasi, tiba-tiba menjerit memilukan. Tubuhnya berguling-guling di tanah dengan gila. Tuan, pedang naga Senjian, mata dewa, dan jiwa senjata lainnya muncul dengan panik. Feng Wuchen menjerit dengan keras. Ia merasa otot-ototnya terkoyak. Ia merasakan sakit yang amat sangat. Guru, apa kabar? Apa yang terjadi? Tanya pedang dewa naga dengan panik. Dia tidak berani mendekati Feng Wuchen. Apa yang terjadi? Nian Hun dan yang lainnya bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Suara binatang api misterius Primal Chaos terdengar. Binatang api misterius Primal Chaos, apa yang terjadi? Tanya pedang dewa naga dengan cemas. Binatang api misterius Primal Chaos berkata, itu disebabkan oleh penggunaan kekuatan yang berlebihan. Penggunaan tenaga yang berlebihan. Mata dewa bertanya dengan ragu, Guru tidak menggunakan banyak kekuatan untuk menghadapi di Wuyun dan yang lainnya. Bagaimana mungkin itu bisa disebut kelelahan? Sekalipun itu terlalu melelahkan, tubuh fisik Guru yang kuat seharusnya mampu mengatasinya. Benar sekali, Feng Wuchen sekarang memiliki tubuh fisik alam abadi. Kultifasi Feng Wuchen terlalu lemah. Kekuatan ilahi Primal Chaos milikku terlalu kuat. Bahkan jika dia memiliki tubuh fisik yang kuat, dia tidak dapat mengambilnya. Ini adalah hasil dari mengambilnya secara paksa. Selain itu, itu akan memengaruhi ranah kultifasinya. Kata binatang api misterius Primal Chaos. Binatang api misterius Primal Chaos memang memiliki kekuatan. Namun, lebih tepatnya, itu adalah kekuatan misterius. Meskipun Feng Wuchen menggunakan kekuatan binatang api misterius Primal Chaos, mustahil baginya untuk mengerahkan tenaga berlebihan. Oleh karena itu, itu hanya bisa menjadi kekuatan misterius di dunia caotik. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa menit, rasa sakit di otot Feng Wuchen menghilang. Guru, bagaimana perasaanmu? Tanya pedang naga Senjian. Aku baik-baik saja. Feng Wuchen berkata lemah. Senyum jelek muncul di wajahnya yang pucat. Feng Wuchen benar-benar kelelahan. Wajahnya pucat dan dia terengah-engah. Dia tampak terbebas. Feng Wuchen, kekuatanku bukanlah sesuatu yang dapat kau kendalikan sekarang. Kau menggunakan kekuatanku dengan paksa. Itu akan sangat memengaruhi alam kultifasimu. Sebaiknya kau tidak berkultifasi selama periode ini. Selain itu, mungkin akan lebih sulit bagimu untuk naik ke alam pangu di masa depan. Kau harus siap secara mental, kata binatang api misterius Primal Chaos. Feng Wuchen berjuang untuk bangkit. Tubuh fisik alam abadi miliknya dengan cepat menyembuhkan tubuhnya yang terluka. 3.446 Kekuatan ilahi caotik dari binatang api mistik caotik sangatlah dahsyat. Jika Feng Wuchen tidak memiliki tubuh alam abadi, dia pasti sudah meledak dan mati. Binatang api mistis yang kacau, apakah ada cara? Feng Wuchen bertanya. Dengan bantuan alam abadi, dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Sebelum Feng Wuchen naik tahta, Kaisar Besar Sepuluh Arah telah memperingatkan Feng Wuchen untuk tidak menggunakan kekuatan apapun di dunia abadi kuno. Jika tidak, itu akan sangat memengaruhi kultivasi Feng Wuchen dan bahkan kenaikannya ke dunia pangu. Bagaimanapun, intrusi Feng Wuchen ke dunia pangu pasti akan membuat dunia pangu marah. Saat dia naik, dunia pangu tidak akan membiarkan Feng Wuchen melakukan apa yang dia inginkan. Apakah dia bisa naik atau tidak masih menjadi masalah? Dunia pangu akan menyelidiki dunia abadi kuno cepat atau lambat. Feng Wuchen telah bergegas dari dunia abadi kuno ke surga ke-36. Akan sulit baginya untuk tidak ditemukan. Terlebih lagi, tidak ada ramuan mujarab yang kuat dalam warisan Kaisar Agung yang tak tertandingi. Feng Wuchen benar-benar tidak punya cara. Aku bukan seorang alkemis. Bagaimana aku bisa tahu? Kata binatang api mistik yang kacau. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, lupakan saja. Biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Feng Wuchen, kau tidak bisa menggunakan kekuatanku lagi. Kalau tidak, kau tidak akan bisa naik ke dunia pangu. Binatang api mistis yang kacau mengingatkan. Jika istana Dewa Gudi mengirim orang ke sini dan kalian tidak membantu, kami akan menunggu kematian kami. Kata Long Senjian dengan marah. Binatang api mistik caotik itu terdiam. Saya telah melihat banyak gejala sisa yang disebabkan oleh konsumsi daya yang berlebihan. Namun, saya tidak tahu apakah itu sama dengan situasi saya saat ini. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Tentu saja tidak, kata binatang api mistik caotik dengan yakin. Mengapa kau berkata begitu? Feng Wuchen menatap binatang api mistik caotik dengan rasa ingin tahu. Karena kekuatannya terlalu kuat, caotik mystical firebeast menjawab, itu di luar imajinasimu. Tuan, tubuh alam abadi begitu kuat? Tidak bisakah menyembuhkan gejala sisa? Mata Dewa bertanya dengan ragu. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, sejujurnya, aku juga tidak tahu. Namun, aku tidak membuat kemajuan apapun selama kultifasiku tadi. Itu pasti efek sampingnya. Adanya gejala sisa tidak ada hubungannya dengan kekuatan tubuh fisik. Sebaliknya, itu terkait dengan kultifasi. Karena kekuatannya terlalu besar, itu akan menyebabkan kekuatan di tubuhmu menolaknya, sehingga menyulitkanmu untuk berkultifasi, kata binatang api misterius yang kacau. Huh, lupakan saja. Biarkan klon jiwa primordialku melakukannya perlahan. Aku akan mengolah kekuatan jiwaku saja, kata Feng Wuchen sambil mendesah. Setelah mencapai alam Dewa Abadi setengah langkah, Feng Wuchen tidak terburu-buru untuk menerobos ke alam Dewa Abadi. Long Sihun dan yang lainnya baru saja naik ke dunia Abadi Kuno, jadi mereka membutuhkan sejumlah besar harta surgawi dan manik-manik Dewa yang menentang surga. Feng Wuchen mengambil kesempatan ini untuk menyempurnakannya. Surga ke-36 Di istana yang menjulang tinggi tempat tinggal penguasa jiwa iblis, istana Dewa Utama yang berdaulat. Di istana Kaisar Angin Api Melapor kepada Kaisar Yan Feng, ada berita. Dewa Kuno bergelar berwarna hitam muncul dan berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Bicaralah, Kaisar Angin Api perlahan membuka matanya. Dewa Kuno bergelar hitam berkata dengan hormat, Orang-orang yang kami kirim telah melaporkan bahwa ada orang tak dikenal yang menerobos langit pertama alam Pangu dan bergegas menuju langit ke-36. Orang ini memiliki kekuatan misterius dan seharusnya adalah orang misterius yang melukai di Wuyun dan yang lainnya. Orang ini seharusnya berasal dari Dunia Abadi Kuno. Dunia Abadi Kuno, Kaisar Angin Api mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, bagaimana dia bisa berasal dari Dunia Abadi Kuno. Para kultifator dari Dunia Abadi Kuno dapat dengan mudah dikalahkan oleh orang terlemah di alam Pangu. Selain itu, Dunia Abadi Kuno tidak dapat memiliki kekuatan yang melampaui alam Pangu. Seorang kultifator Dunia Abadi Kuno dapat menerobos alam Pangu untuk bergegas dari surga pertama ke surga ke-36. Untuk melukai di Wuyun dan lima Kaisar Agung lainnya serta membunuh Ditian. Itu tidak mungkin. Saya juga tidak percaya bahwa dia berasal dari Dunia Abadi Kuno. Namun, tidak peduli di surga mana, banyak orang telah melihat orang misterius itu. Selain itu, Dewa Kuno Sue Chan mengatakan bahwa dia melihat Tuhan Muda Ditian di Dunia Abadi Kuno. Ini membuktikan bahwa orang yang disinggung Tuhan Muda Ditian berasal dari Dunia Abadi Kuno, kata Dewa Kuno bergelar hitam itu dengan hormat. Kaisar Angin Api bertanya, apakah kamu mengirim orang ke Dunia Abadi Kuno untuk menyelidiki? Dewa Kuno bergelar hitam berkata dengan hormat, saya tidak sepenuhnya yakin apakah orang ini berasal dari Dunia Abadi Kuno. Jika itu benar-benar dia, dia pasti akan terkejut. Oleh karena itu, saya akan melapor kepada Kaisar Angin Api terlebih dahulu. Dewa Kuno Sue Chan juga mengatakan bahwa kekuatan misterius yang mengejar mereka sebelumnya juga berasal dari Dunia Abadi Kuno. Namun, belum lama ini, Dewa Kuno Sue Chan pergi untuk menyelidiki dan tidak menemukan kekuatan misterius itu, lanjut Dewa Kuno bergelar berwarna hitam itu. Karena Dewa Kuno Sue Chan melihat Ditian di Dunia Abadi Kuno, maka suruhlah orang ke Dunia Abadi Kuno untuk menyelidiki dan melihat siapa yang telah disinggung Tuan Muda Ditian, kata Kaisar Angin Api dengan serius. Kaisar Angin Api, apakah kamu tidak takut membuat orang ini khawatir? Tanya Dewa Kuno bergelar berwarna hitam. Kami sedang mencarinya. Mengapa kami harus takut membuatnya khawatir? Tidak peduli siapa dia, dia berani menerobos masuk ke alam pangu, menerobos batas-batas masing-masing alam, dan mengabaikan tatanan langit dan bumi. Ini adalah penghinaan terhadap penguasa jiwa iblis. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, kata Kaisar Angin Api dengan marah. Saya mengerti. Dewa Kuno bergelar berwarna hitam itu berkata dengan hormat dan menghilang. Kaisar Angin Api bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar dunia abadi kuno? Kekuatan misterius ini mampu menekan kekuatan Dewa. Pasti sangat mengerikan dan bahkan di luar imajinasiku. Kekuatan itu tidak akan muncul di dunia abadi kuno kecuali seorang ahli dari alam pangu membawa kekuatan misterius ini ke dunia abadi kuno. Setelah memikirkannya, ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Namun, Kaisar Angin Api tidak tahu bahwa kekuatan misterius ini telah melampaui keberadaan alam pangu. Aduh! Di dalam kehampaan dunia abadi kuno, sebuah sosok muncul tanpa suara. Itu adalah Dewa Kuno bergelar berwarna hitam. Wuss! Segera setelah itu, lebih dari sepuluh sosok muncul. Pergi dan selidiki segera. Perintah Dewa Kuno bergelar berwarna hitam dengan aura yang mengesankan. Baik, Tuan, kata bawahan itu dengan hormat dan segera menghilang. Dewa Kuno Suechan berkata bahwa Dewa Kuno bergelar pedang langit dari alam pangu pernah menyerang dunia abadi kuno. Orang misterius itu pasti berasal dari dunia abadi kuno, gumam Dewa Kuno bergelar berwarna hitam itu pada dirinya sendiri. Setelah sekitar satu jam, bawahan kembali satu demi satu. Melapor ke Dewa Kuno bergelar Hei King. Aku baru saja mengetahui bahwa banyak Dewa Kuno dan Dewa Kuno bergelar telah muncul di dunia abadi kuno. Mereka semua ada di sini untuk Jiwa Naga, salah satu dari mereka melaporkan dengan hormat. Penguasa kekuatan Jiwa Naga dapat memanggil Dewa Kuno bergelar. Pedang langit berjudul Dewa Kuno dan yang lainnya tewas di dunia abadi kuno. Kekuatan Jiwa Naga ada di Istana Surgawi Kaisar di domain abadi kuno, orang lain melaporkan dengan hormat. Belum lama ini, seorang ahli misterius dari alam pangu meningkatkan level kultivasinya. Kemudian, orang misterius ini juga muncul di dunia abadi kuno. Menurut deskripsi mereka, dia seharusnya adalah Tuan Muda Kuil Gudi, di Tian, orang lain melaporkan dengan hormat. Hei King yang bergelar Dewa Kuno mencibir sedikit dan berkata, baiklah. Kalau begitu, semua ini terkait dengan Jiwa Naga. Orang yang menerobos ke alam pangu pastilah seseorang dari Jiwa Naga. Dia bahkan mungkin adalah penguasa Jiwa Naga. Aku akan segera kembali dan melapor kepada Kaisar Angin Api. Kalian semua diam-diam mengawasi Istana Surgawi Kaisar. Jika ada berita, segera laporkan. Ya, Tuan. 3447. Istana Ilahi Utama Tertinggi Istana Kaisar Yan Feng Setelah Hei King kembali, dia melaporkan berita itu kepada Kaisar Yan Feng. Oh, kau bisa memanggil Dewa Kuno bergelar. Kaisar Yan Feng terkejut. Dewa Kuno yang bergelar tidak sekuat Kaisar Agung, tetapi mereka tetap sangat kuat. Bahkan para kultifator alam pangu tidak memenuhi syarat untuk memanggil mereka, apalagi para kultifator alam abadi kuno. Kaisar Yan Feng, penguasa tertinggi Jiwa Naga adalah Feng Wuchen. Dia sangat kuat dan dianggap sebagai eksistensi teratas di dunia abadi kuno. Dialah orang yang seharusnya dihadapi Tuan Muda di Tian, Dewa Kuno Blutzen berkata dengan hormat. Dewa Kuno Blutzen datang ke surga ke-36 bersama Hei King. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk masuk. Feng Wuchen, Kaisar Yan Feng mengerutkan kening dan bertanya, bukankah kamu mengatakan dia tidak memiliki kekuatan misterius? Kaisar Yan Feng, saya memang pergi ke Istana Abadi Kaisar untuk memeriksa. Dia sangat kooperatif, dan saya tidak menemukan kekuatan yang kuat, Dewa Kuno Darah Zen menjawab dengan hormat. Bukankah itu dia? Kaisar Yan Feng bingung. Orang yang menerobos alam pangu. Saat aku tiba, dia telah melukai tetua agung dan menerobos langit ke-34. Aku tidak melihat siapa orangnya, jadi aku tidak yakin, kata Dewa Kuno Blutzen. Hei King menambahkan dengan hormat, Kaisar Yan Feng, orang ini terlalu cepat. Tidak banyak orang yang melihat wajahnya dengan jelas. Namun, Feng Wuchen adalah yang paling mencurigakan. Dan orang ini tidak sederhana. Menurut informasi yang saya temukan, orang ini memiliki tubuh abadi. Banyak orang di Dragon Soul memiliki tubuh abadi. Tingkat kultivasi mereka meningkat sangat cepat. Tubuh abadi, memang tidak mudah. Kaisar Yan Feng menganggup pelan. Keserakahan melintas di matanya, dan dia berkata, cepat tangkap orang ini. Jika dia melawan, dia akan mengungkap kekuatan misteriusnya. Ya, kata Hei King dengan hormat. Beberapa hari kemudian, Feng Wuchen keluar dari cincin ilahi. Dalam beberapa hari terakhir, Feng Wuchen telah memurnikan banyak manik ilahi tingkat Kaisar Abadi Kuno. Dia telah menghabiskan semua hartanya. Nak, kau telah menjadi incaran alam pangu. Feng Wuchen baru saja meninggalkan cincin ilahi ketika suara binatang api misterius yang kacau itu terdengar. Kau tahu itu aku secepat itu. Feng Wuchen sedikit terkejut. Menerobos alam pangu dengan keributan sebesar itu, apakah menurutmu mereka semua bodoh? Kata binatang api misterius yang kacau dengan marah. Yao Tian, ambilkan aku harta karun lainnya. Feng Wuchen mengirimkan pesan. Dimengerti, Yao Tian menjawab dengan hormat. Seperti yang diharapkan, Feng Wuchen baru saja keluar dari aula utama. Di langit di atas istana surgawi berdaulat, lebih dari sepuluh orang muncul. Mereka dipimpin oleh Hei King dan Dewa Kuno Blut Cicada. Swiss, Swiss. Qi U Tian dan Dewa Perang lainnya muncul dalam sekejap. Para Dewa Abadi Kuno lainnya juga muncul dalam sekejap. Jelas, mereka semua merasakan aura mengerikan Hei King dan yang lainnya. Feng Wuchen melirik sekilas dan berkata sambil tersenyum tipis, jadi, itu adalah Dewa Kuno Blut Zen. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Ada beberapa hal yang perlu aku konfirmasi, kata Dewa Kuno Blut Zen acuh-ta'acuh. Kamu Feng Wuchen. Hei King bertanya tanpa ekspresi. Ya, Feng Wuchen mengangguk. Dia tahu bahwa Hei King adalah Dewa Kuno bergelar hitam, tetapi dia tetap tidak takut. Tangkap dia, perintah Hei King. Para ahli dari alam pangu menerobos masuk ke dunia Abadi Kuno dan melanggar aturan langit dan bumi. Apakah jiwa iblis utama, yang menetapkan aturan, tidak dapat melakukan apapun? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Kami adalah jenderal di bawah Demon Soul Prime. Kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan, kata Hei King dengan bangga. Oh, Demon Soul Prime menetapkan aturan, tetapi dia sendiri yang melanggar aturan. Dalam hal itu, tidak perlu ada aturan. Feng Wuchen mencibir dengan sedikit sarkasme. Di alam pangu, kamilah aturannya. Bawa dia pergi, kata Hei King dingin. Seketika, tiga orang muncul dalam sekejap dan menjebak Feng Wuchen dengan kekuatan dahsyat. Lindungi Tuan, teriak Kiyu Tian dingin. Kelima Dewa Perang bersiap menyerang. Namun, mereka dihentikan oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata, jangan ikut campur. Kamu bukan tandingan mereka. Jangan khawatir tentang apapun. Berkultifasi saja. Kiyu Tian dan yang lainnya tidak dapat bersaing dengan para kultifator alam pangu. Feng Wuchen tidak melawan. Terlebih lagi, dia tidak bisa melawan dengan kekuatannya. Anak ini tidak akan melawan. Hei King sedikit mengernyit. Ini bukan yang dia duga. Mungkinkah orang yang menerobos ke alam pangu bukanlah Feng Wuchen. Feng Wuchen, tidakkah kamu ingin tahu tentang pagoda reinkarnasi? Jika kau kembali bersama mereka, kau mungkin akan mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Jika kau pergi ke alam pangu, aku tahu tempat yang dapat membantumu pulih, kata binatang api Suan Chaotik. Apa? Anda tidak akan membantu. Apakah menurutmu aku bisa kembali hidup-hidup jika aku pergi ke sana? Sudah cukup bagus kalau dia bisa kembali hidup-hidup, kata Feng Wuchen melalui telepati. Denganku di sini, tak seorang pun dapat menyentuhmu. Jika kau berada di alam pangu, aku tak keberatan menyerang, kata binatang api Suan Chaotik. Kata-katanya terdengar santai, tetapi sangat mendominasi. Mendengar perkataan binatang api Suan Chaotik, Feng Wuchen merasa lega. Meskipun Feng Wuchen tidak puas dengan binatang api Suan Chaotik, Feng Wuchen tidak mengusirnya karena binatang itu sangat menakutkan. Tuan Hei King, aku tidak melihat kekuatan apapun di tubuh Feng Wuchen, Dewa kuno Blutzen berkata dengan hormat. Setelah memeriksa lagi, dia tetap tidak menemukan apapun. Kekuatan misterius ini sangat kuat. Mungkin kita tidak dapat menemukannya, tetapi Kaisar Agung Angin Api dapat menemukannya. Bawa dia kembali terlebih dahulu. Hei King mengerutkan kening. Hei King melambaikan tangannya. Tubuh Feng Wuchen diselimuti oleh lapisan kekuatan alam pangu. Kemudian, dia membawa Feng Wuchen kembali ke alam pangu. Kakak, Panglima tertinggi telah ditangkap. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Yan Hu dengan cemas. Jangan khawatir. Ketua tertinggi tidak melawan dan berhasil kembali dengan selamat. Pasti ada jalan keluar, kata Tahanan Tian sambil mengerutkan kening. Dia tidak khawatir, tetapi Tahanan Tian penasaran dengan kartu truf Feng Wuchen. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Terutama istri ketua tertinggi, kata Tahanan Tian. Dimengerti, Yan Hu dan tiga orang lainnya mengangguk. Istana Dewa Utama Tertinggi. Hei King dan Dewa Kuno Blutzen muncul bersama Feng Wuchen. Apakah ini istana alam Pangu? Ini pertama kalinya aku melihatnya. Sungguh mengesankan. Feng Wuchen melihat sekeliling seperti orang desa. Feng Wuchen, jangan bersikap kasar kepada Kaisar Agung Angin Api. Dewa Kuno Blutzen berkata dengan suara rendah. Kaisar Agung Angin Api, orang ini adalah Feng Wuchen, kata Hei King dengan hormat. Kaisar Angin Api perlahan membuka matanya. Detik berikutnya, dia sudah berada di depan Feng Wuchen dengan kecepatan yang mengerikan. Kaisar Agung Angin Api, aku tidak menemukan kekuatan yang kuat di tubuhnya. Namun, aura garis keturunannya sangat kuat. Dewa Kuno Darah Zen melaporkan dengan hormat. Feng Wuchen telah menyembunyikan sebagian aura garis keturunannya. Kalau tidak, dia akan membuat Dewa Kuno Blutzen ketakutan setengah mati. Aura garis keturunannya memang kuat. Kaisar Agung Angin Api mengerutkan kening dan bertanya, Nak, siapakah Kaisar Yinglong bagimu? 3448 Kaisar Yinglong Feng Wuchen berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenal Kaisar Yinglong. Aku hanya seorang kultifator dari dunia abadi kuno. Bagaimana mungkin aku mengenal Kaisar Agung? Apa yang dikatakan Feng Wuchen masuk akal? Tidak ada celah. Feng Wuchen benar-benar tidak mengenal Kaisar Yinglong. Namun, Feng Wuchen penasaran dengan kata Naga dalam namanya. Mungkinkah dia anggota klan Naga? Feng Wuchen mengamati Kaisar Feng dan berpikir dalam hati, orang ini sangat kuat. Dia setara dengan Kaisar Yejun. Tidak heran dia menjadi Kaisar Agung di bawah Dimensol Supreme. Selain itu, aku juga bisa merasakan aura Kaisar Agung lainnya di istana lainnya. Namun, aku tidak bisa merasakan kehadiran Dimensol Supreme. Pagoda reinkarnasi di Cincin Ilahi juga tidak bereaksi. Apakah Dimensol Supreme tidak ada di istana? Aura garis keturunan Kaisar Yinglong mirip denganmu. Secara kebetulan, Kaisar Yinglong juga merupakan anggota klan Naga, kata Kaisar Yan Feng. Dia memang anggota klan Naga. Feng Wuchen menjadi semakin penasaran. Kaisar Yan Feng, mengapa kau mengirim orang ke dunia abadi kuno untuk menangkapku? Kamu telah melanggar aturan langit dan bumi yang ditetapkan oleh Dimensol Supreme. Kudengar kamu dapat melanggarnya sesuka hati. Benarkah itu? Apakah Dimensol Supreme mengizinkan dunia pangu untuk menindas dunia abadi kuno? Feng Wuchen bertanya. Ketika Hei King mendengar ini, dia hampir muntah setegup darah. Feng Wuchen berani mengatakan hal itu di depan Kaisar Yan Feng. Wajah Kaisar Yan Feng menjadi gelap. Dia menatap Hei King dengan dingin dan Hei King langsung berlutut. Mengapa kamu berlutut? Apakah yang kau katakan tadi bohong? Feng Wuchen tersenyum bangga. Hei King sangat marah. Namun, dia tidak berani melakukan apapun di depan Kaisar Yan Feng. Kaisar Yan Feng, aku hanya ingin menemukan kekuatan misterius itu secepat mungkin. Aku tidak melakukannya dengan sengaja, kata Hei King dengan ketakutan. Hem. Kaisar angin api mendengus dingin, menyebabkan Hei King yang bergelar dewa kuno memuntahkan seteguk darah. Dia begitu takut sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dewa kuno bergelar Hei King tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Feng Wuchen. Feng Wuchen, aku ingin bertanya padamu, apakah kau memaksa masuk ke alam pangu? Kaisar Yan Feng bertanya dengan suara yang dalam, menatap Feng Wuchen. Tidak, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berbohong tanpa tersipu. Ketika Feng Wuchen menerobos alam pangu, kecepatannya sangat mengagumkan. Bahkan jika seseorang melihatnya, mereka tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Feng Wuchen benar-benar bisa menyangkalnya. Kaisar Angin Api, dialah yang paling mencurigakan. Hei King buru-buru berkata, Kemungkinan besar, itu karena kekuatanku di alam abadi kuno, kan? Jika aku benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, apakah menurutmu aku akan menuruti perintahmu untuk menangkapku? Feng Wuchen membalas. Huff, kau takut ketahuan oleh kami, jadi kau sengaja membiarkan kami menangkapmu. Teriak Hei King dengan marah. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Apa yang harus aku takutkan? Kau mencari kekuatan misterius itu, tapi aku tidak memilikinya. Lagi pula, bukan aku yang menerobos masuk ke alam pangu. Apa kau pikir aku takut kau akan menangkap orang yang salah dan membunuhku? Karena mereka tidak dapat mendeteksi kekuatan Chaos One Fire Beast, Feng Wuchen tidak khawatir sama sekali. Ledakan. Kaisar Yan Feng menekankan telapak tangannya di atas kepala Feng Wuchen dan memeriksa kekuatan di tubuh Feng Wuchen. Setelah beberapa saat, Kaisar Yan Feng mengerutkan kening dan berkata, Kamu telah menangkap orang yang salah. Selain memiliki kekuatan garis keturunan yang sedikit kuat, anak ini hanya memiliki tubuh yang sangat kuat. Dia tidak memiliki kekuatan yang kuat. Kaisar Yan Feng secara pribadi memeriksanya, jadi tentu saja dia tidak akan salah. Jika Feng Wuchen benar-benar memiliki kekuatan misterius yang dahsyat, bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari Kaisar Yan Feng? Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Aku tahu itu. Aku memiliki kekuatan misterius di tubuhku sebelumnya, tetapi Dewa Kuno Blutzen mengusirnya dan tidak pernah kembali. Kaisar Yan Feng, apa yang dikatakan Feng Wuchen memang benar adanya. Dewa Kuno Blutzen berkata dengan hormat. Feng Wuchen, sebagai seorang ahli dari dunia abadi kuno, tahukah kamu siapa yang memiliki kekuatan dahsyat? Tanya Kaisar Yan Feng. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Sejujurnya, saya tidak tahu. Ada banyak ahli di dunia abadi kuno, dan saya tidak mengenal semuanya. Jiwa Naga tidak pernah mengambil inisiatif untuk menindas orang lain. Kaisar Yan Feng, dia berbohong. Orang yang ingin dihadapi Tuan Muda di Tian adalah dia. Selain dia, siapa yang berani membalas dendam pada Tuan Muda di Tian? Dewa Kuno Hei King menggertakkan giginya dan menatap Feng Wuchen dengan tajam. Tuan Muda di Tian. Feng Wuchen tertegun dan berkata, Tuan Muda di Tian ingin berurusan denganku, tetapi dia membina beberapa kultifator dunia abadi kuno untuk menghancurkan jiwa nagaku. Dia tidak melakukannya secara pribadi. Bahkan jika aku ingin membalas dendam, aku tidak memiliki kemampuan. Lagipula, aku tidak bodoh. Membalas dendam padanya sama saja dengan mencari kematian. Apakah aku lebih bodoh dari seekor babi? Perkataan Feng Wuchen tidak salah. Feng Wuchen tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Kau, Dewa Kuno Hei King terdiam. Bawa dia kembali. Selidiki lagi. Kaisar Yan Feng melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia jelas sangat kecewa. Kaisar Yan Feng, Anda telah menangkap orang yang salah. Jarang sekali saya datang ke dunia pangu. Bisakah saya tinggal di dunia pangu selama tiga hari? Setelah tiga hari, aku akan kembali dan meminta Hei King untuk mengirimku kembali. Karena dia telah melanggar aturan langit dan bumi, aku akan menganggapnya sebagai hukuman. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Feng Wuchen tersenyum dan berkata dengan sedikit ancaman. Dengan kultifasimu, aku khawatir kau tidak akan hidup selama tiga hari, kata Hei King dingin. Kaisar Yan Feng melirik Feng Wuchen dan berkata, kamu punya nyali. Sebagai seorang kultifator alam abadi kuno, kamu adalah orang pertama yang berani mengancamku. Saya tidak berani mengancam Kaisar Yan Feng. Feng Wuchen tersenyum. Huff, aku akan memberimu waktu tiga hari. Minggirlah. Kaisar Yan Feng mendengus. Terima kasih, Kaisar Yan Feng. Feng Wuchen menyeringai. Huff, bocah, ku harap kau bisa kembali hidup-hidup. Hei King mencibir. Matanya berkilat dengan niat membunuh yang kejam. Jelas saja Hei King tidak akan membiarkan Feng Wuchen pergi begitu saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Feng Wuchen tersenyum dan meninggalkan istana. Dengan bantuan binatang api misterius yang kacau, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Selain itu, Feng Wuchen mendapat bantuan Kaisar Ye Jun dan Do Hun di dunia pangu. Bocah ini, wajah Hei King tampak muram. Tuan Hei King, Anda tidak dapat menyentuhnya sekarang. Jika dia menyebarkan berita bahwa Tuan Hei King melanggar aturan langit dan bumi, itu akan berdampak besar pada kuil utama tertinggi. Dewa kuno Sue Chan buru-buru berkata, Aku tidak akan menyentuhnya. Hei King mencibir, matanya menyipit, dan niat membunuhnya yang kejam semakin kuat. Hei King tidak akan menyentuh Feng Wuchen, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak akan menyentuhnya. Hei King tidak akan membiarkan adanya ancaman apapun. Seorang kultifator biasa dari dunia abadi kuno, Hei King tidak perlu melakukan apapun. Di sisi lain, setelah Feng Wuchen meninggalkan kuil utama tertinggi, dia tiba di tingkat surga ke-35 dengan bantuan binatang api misterius caotik. Binatang api misterius yang kacau, dimanakah ini? Saya merasa ada dua kaisar agung di bawah sana. Feng Wuchen duduk di atas gunung dan bertanya. Turunlah, kata binatang api misterius yang kacau itu. 3449 Mengaum Raungan yang memekakan telinga, disertai aura yang sangat menakutkan, datang dari lembah di arah angin. Kekuatan garis keturunan, Feng Wuchen terkejut lagi. Siapa yang berani memasuki lahan kultifasiku? Raungan kura-kura hijau hitam terdengar dari lembah di bawah. Suara mendesing. Sosok tua muncul, itu adalah kaisar besar Yuan Hong. Junior, pergilah sekarang dan aku akan mengampuni nyawamu. Teriak kaisar besar Yuan Hong. Sepertinya kau tidak mengkhianati saudaraku. Suara binatang api hitam yang mengamuk terdengar. Apa? Wajah kaisar besar Yuan Hong berubah. Bayangan binatang api hitam yang kacau muncul di benaknya. Kaisar besar Yuan Hong yang ketakutan segera berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Keringat dingin membasahi punggungnya. Kaisar besar Yuan Hong tahu betapa mengerikannya binatang api hitam yang mengamuk itu. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Kakak, Feng Wuchen terkejut. Binatang api hitam yang kacau itu punya saudara di alam pangu. Kakak, sebuah suara gembira terdengar dari lembah di bawah. Seekor kura-kura besar terbang ke langit. Ini adalah seekor binatang buas. Melihat kura-kura besar itu, Feng Wuchen terkejut lagi. Kura-kura hitam hijau jauh lebih besar dari binatang abadi di dunia abadi kuno. Kakak, apakah itu kamu? Kura-kura hijau hitam bertanya dengan penuh semangat. Kura-kura itu menatap Feng Wuchen. Manusia ini pastilah yang disebut oleh binatang api hitam caotik sebelumnya. Ini aku, binatang api hitam yang kacau muncul. Itu adalah binatang api yang mulia. Kakak, kura-kura hijau hitam sangat gembira. Binatang api hitam yang kacau, apakah dia saudaramu? Feng Wuchen bertanya sambil menatap kura-kura hitam hijau yang besar. Iya, binatang api hitam yang kacau itu mengangguk. Kakak besar, adik kecil, silakan masuk. Kura-kura hijau hitam menyambut mereka dengan hangat. Di lembah itu, ada gunung dan sungai. Pemandangannya indah dan kiroh kuno melimpah. Itu seperti surga. Feng Wuchen sangat tertarik. Binatang api hitam yang kacau itu bertanya, Saudaraku, apakah kamu masih memiliki kolam seriburoh? Kolam seriburoh. Feng Wuchen tidak tahu apa itu. Iya, kura-kura kingsuan menganggup dan tersenyum gembira. Kolam seriburoh tidak membantu kultifasiku saat ini. Aku telah berada di sana selama jutaan tahun, dan kiroh kuno sangat murni. Karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dia meninggalkan beberapa gejala sisa. Kolam seriburoh dapat menghilangkan gejala sisa itu. Biarkan dia pergi ke kolam seriburoh untuk berkultifasi selama beberapa hari, kata binatang api misterius primal chaos. Tidak masalah. Kura-kura kingsuan setuju tanpa ragu. Apa itu kolam seriburoh? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebentar lagi, kau akan bisa bertarung. Itu bisa menghilangkan efek sampingmu dan juga membantumu meningkatkan kultifasimu. Binatang api misterius primal chaos tertawa. Ikuti aku. Letaknya tepat di belakang lembah. Kura-kura hitam tersenyum. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen tiba di sebuah danau di belakang lembah di bawah bimbingan kura-kura hitam hijau. Air danau sudah tertutupi oleh lautan awan. Hamparan danau itu berwarna putih bersih dan tidak ada yang bisa dilihat. Kiroh kuno sangat murni dan energi spiritualnya sangat mengerikan. Jauh lebih kuat daripada energi spiritual di cincin ilahi. Feng Wuchen terkejut. Kura-kura hijau hitam tertawa gembira. Setelah menerobos ke alam kaisar agung, setelah jutaan tahun, Kiroh kuno di kolam seribu roh secara alami sangat murni. Feng Wuchen, kamu tidak punya banyak waktu. Cepat turun dan berkultivasi. Yang lain tidak punya kesempatan ini. Binatang api misterius primal chaos tertawa. Terima kasih. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih kepadanya dan segera melompat ke dalam danau. Air danau yang sedingin es langsung menyebar ke seluruh tubuh Feng Wuchen dan dia merasa sangat nyaman. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen terkejut saat mengetahui bahwa Kiroh kuno di kolam seribu roh tengah mengalir deras ke tubuh Feng Wuchen, membersihkan semua yang ada di tubuhnya dengan gila-gilaan. Seolah-olah aliran air dari surga telah jatuh ke laut, menyehatkan tubuhnya dan mengalir melalui anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Itu adalah perasaan yang luar biasa karena terlahir kembali. Namun, yang lebih mengejutkan Feng Wuchen adalah bahwa Kiroh kuno di kolam seribu roh sangat mendominasi. Kekuatan dalam tubuhku menyerap Kiroh kuno dengan gila-gilaan dan kultivasiku meningkat. Aku bahkan tidak perlu berkultivasi. Apakah itu menghilangkan penuh dengan keterkejutan dan ekspresinya sedikit linglung? Dalam keterkejutannya, Feng Wuchen segera membentuk lusinan avatar jiwa esensi dan mengaktifkan seni penentang surga primordial. Hanya ada tiga hari, dan Feng Wuchen harus memanfaatkan setiap menit dan detik untuk berkultivasi dengan gila-gilaan. Tepat saat dia memasuki kondisi kultivasi, ekspresi Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Kecepatan kultivasinya sungguh mengerikan. Feng Wuchen dapat merasakan dengan jelas bahwa kultivasinya melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini secara paksa meningkatkan kultivasiku? Feng Wuchen tidak dapat mempercayainya. Setelah jutaan tahun, kiroh kuno di kolam seriburoh menjadi luas dan murni. Itu jauh melampaui imajinasi Feng Wuchen. Peningkatan kultivasi yang mengerikan memungkinkan Feng Wuchen menerobos ke alam abadi dalam tiga hari. Itu benar, hanya dalam tiga hari. Dari sini, orang bisa melihat betapa mengerikannya kiroh kuno di kolam seriburoh. Bagaimana, Feng Wuchen, kau tidak akan percayakan, tanya binatang api misterius yang kacau itu sambil tersenyum. Menerobos ke alam abadi dalam tiga hari sangat mengejutkan. Pada saat Feng Wuchen menerobos ke alam dewa abadi, pemahaman baru muncul di lautan kesadarannya. Dia merasa tercerahkan dan diberkati. Yang tidak diketahui Feng Wuchen adalah bahwa kekacauan samar dalam benaknya telah menjadi agak jelas pada saat ini. Seperti yang diharapkan dari alam pangu, ada tempat ajaib yang memungkinkan saya menerobos dalam tiga hari. Feng Wuchen terkejut. Ia berharap bisa memindahkan kolam seribur roh kembali ke alam abadi kuno. Tentu saja itu tidak mungkin. Terobos ke alam abadi, tampaknya efek sampingmu telah dihilangkan. Kata binatang api misterius caotik sambil tersenyum. Kura-kura hijau hitam, bolehkah aku membawakan air dari kolam seribur roh? Feng Wuchen menatap kura-kura hijau hitam dan bertanya. Air danau dari kolam seribur roh mengandung ki spiritual kuno yang sangat murni. Jika dia membawanya kembali untuk diolah oleh Ling Xiao Xiao dan yang lainnya, kultivasi mereka pasti akan meningkat pesat. Tentu saja, kau boleh mengambil sebanyak yang kau mau. Kolam seribur roh tidak berguna bagiku sekarang. Kura-kura hijau hitam tertawa terbahak-bahak. Terima kasih. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa syukur. Di sisi lain, di Istana Ilahi Utama Tertinggi. Hei King sangat marah. Dia telah mengirim begitu banyak dewa kuno bergelar, tetapi mereka tidak dapat menemukan bahkan setengah bayangan Feng Wuchen di seluruh 36 tingkat surga. Tuan Hei King, kami telah mencari dari tingkat surga pertama hingga tingkat surga ke-36, namun kami tidak melihat satupun kultivator dari alam abadi kuno, seorang bawahan melaporkan dengan hormat. Sampah, kalian semua sampah. Sebagai dewa kuno yang bergelar, kau bahkan tidak dapat menemukan satupun kultivator dari alam abadi kuno. Hei King memarahi dengan marah. Tuan Hei King, kultivator dari alam abadi kuno itu telah kembali. Tiba-tiba, seorang bawahan memasuki aula utama untuk melapor. Wajah Hei King berubah sangat ganas. Sekarang Feng Wuchen telah kembali ke istana utama ilahi tertinggi, dia tidak dapat menyentuh Feng Wuchen. Berjudul Dewa Kuno Hei King, ku dengar kau mencariku. Jangan khawatir, saya bilang tiga hari, jadi tiga hari. Apakah saya tidak kembali sekarang? Tolong kembalikan aku ke alam abadi kuno. Feng Wuchen tersenyum tipis. 3.450 Feng Wuchen, aku telah meremehkanmu. Dewa kuno bergelar Hei King menyipitkan matanya dan menatap Feng Wuchen seperti ular berbisa. Kamu adalah Dewa Kuno bergelar. Bukankah wajar jika kamu meremehkanku? Feng Wuchen tersenyum tipis tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Kemana saja kau beberapa hari ini? Hei King bertanya dengan dingin. Aku telah berada di surga ke-36? Feng Wuchen bertanya dengan serius, apakah terjadi sesuatu? Saya tidak menimbulkan masalah apapun. Pernah berada di surga ke-36? Siapa yang ingin kamu tipu? Dia mengutus lebih dari 10 Dewa Kuno bergelar untuk mencari surga ke-36 namun tidak menemukan seorang pun. Mungkinkah seorang kultifator dari dunia surgawi kuno dapat bersembunyi dari lebih dari 10 Dewa Kuno bergelar? Dia benar-benar menghindarinya. Hei King sangat marah tetapi dia tidak berani menyentuh Feng Wuchen. Hei King melambaikan tangannya dan membawa Feng Wuchen ke dunia surgawi kuno. Feng Wuchen, aku akan mengingat ini, kata Hei King dingin. Dia ingin menamparkan Feng Wuchen sampai mati. Tidak ingat terlalu lama, Feng Wuchen tersenyum tipis dan menghilang. Bocah ini, Hei King sangat marah tetapi dia tidak berani melakukan apapun karena perintah langit dan bumi. Banyak Dewa Kuno bergelar dan Dewa Kuno telah melanggar tatanan langit dan bumi. Salah satunya adalah masuk tanpa izin ke dunia surgawi kuno. Hanya saja mereka menutup mata terhadap hal itu. Namun, Hei King telah melanggar aturan langit dan bumi di hadapan Kaisar Yan Feng. Situasinya berbeda. Seperti yang baru saja diketahui Kaisar Yan Feng, Hei King tidak berani melanggar perintah langit dan bumi lagi. Tepat saat Hei King hendak pergi, dia mendengar sebuah suara. Penjaga Yao dari kuil gudi. Hei King terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan penjaga Yao di dunia surgawi kuno. Penjaga Yao, mengapa kau ada di dunia surgawi kuno? Hei King bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia langsung teringat Tuan Muda di Tian. Pelindung Yao berkata dengan sopan, Tuan Muda di Tian memerintahkan saya untuk datang ke sini saat dia masih hidup untuk mendidik beberapa kultifator alam surgawi kuno. Sayangnya, Tuan Muda terbunuh tepat saat kita memulai. Apakah kau tahu siapa yang membunuhnya? Hei King bertanya. Dia merasa bahwa itu ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Aku juga tidak tahu. Pelindung Yao menggelengkan kepalanya sedikit. Hei King diam-diam kecewa. Itu adalah eksistensi yang melampaui Kaisar Agung. Bagaimana pelindung Yao berani mengungkapkan apapun? Apakah dia ingin mati? Apakah kuil gudi bosan hidup? Apakah orang yang Tuan Muda diingin hadapi adalah Feng Wuchen? Hei King bertanya lagi. Itu memang Feng Wuchen. Pelindung Yao menganggup dan berkata, Aku mendidik orang-orang ini untuk menghadapi Feng Wuchen, tetapi mereka tidak berguna lagi. Aku dapat melihat bahwa Dewa Kuno Black King memiliki dendam terhadap Feng Wuchen, jadi aku memberikan mereka kepada Dewa Kuno Black King. Dewa Kuno Black King sangat gembira. Dia hanya khawatir tidak punya cara untuk menghadapi Feng Wuchen. Jika para kultifator dunia abadi kuno mengambil tindakan, mereka pasti tidak akan melanggar tatanan dunia. Dengan kemampuannya sebagai Dewa Kuno bergelar, memelihara para pembudidaya dunia abadi kuno semudah membalikkan telapak tangannya. Berurusan dengan Feng Wuchen semudah menghancurkan semut. Sayangnya, Dewa Kuno Black King tidak tahu bahwa Pelindung Yao sedang memanfaatkannya. Meskipun Pelindung Yao tidak berani mengatakan bahwa Feng Wuchen yang melakukannya, dia masih memiliki keberanian untuk menggunakan Hei King untuk menghadapi Feng Wuchen. Kalau begitu, terima kasih banyak, kata Dewa Kuno Black King. Dewa Kuno Black King terlalu sopan, kata Pelindung Yao sambil tersenyum. Segera, Pelindung Yao membawa Hei King ke istana. Ada beberapa lusin orang di istana, semuanya adalah Dewa Abadi Kuno. Di dunia Dewa Kuno, mereka adalah makhluk yang sangat kuat. Mulai hari ini, kalian adalah orang-orangnya. Dia lebih kuat dariku, jadi dia akan membuatmu lebih kuat lebih cepat, kata Pelindung Yao kepada puluhan orang itu. Setelah pertukaran sederhana, Pelindung Yao pergi. Pelindung Yao khawatir Feng Wuchen akan menyadarinya, jadi semakin cepat dia pergi, semakin tidak curiga dia. Pelindung Yao tidak peduli apakah Hei King mampu menghadapi Feng Wuchen atau tidak. Dia hanya ingin Hei King memprovokasi Feng Wuchen. Begitu masalahnya sudah di luar kendali, Kaisar Agung di belakang Hei King tentu saja tidak akan tinggal diam. Jika mereka menemukan identitas Feng Wuchen, Kaisar Agung Istana Dewa Utama Paragon secara alami akan mengambil tindakan. Bahkan Devil Soul Sovereign pun akan mengambil tindakan. Menghadapi Dewa Kuno Black King, beberapa lusin Dewa Abadi Kuno semuanya merasa takut. Hanya dengan melirik mata yang mengerikan itu, mereka merasa seperti telah ditelanjangi. Hei King menyapu pandangannya ke beberapa lusin orang dan berkata dengan dingin, Dewa Kuno ini dapat menganugerahkan kepadamu kekuatan besar yang bahkan dapat mencapai puncak dunia Abadi Kuno, tetapi kamu harus bekerja untuk Dewa Kuno ini. Lumpuhkan Feng Wuchen dengan cara apapun. Ini, mendengar ini, beberapa lusin Dewa Abadi Kuno ragu-ragu. Apa, Dewa Kuno ini mendukungmu, dan kau masih takut padanya? Hei King bertanya dengan dingin, auranya yang menakutkan meledak. Dewa Kuno, bukan berarti kami takut pada Feng Wuchen, tetapi semua kekuatan besar di dunia Abadi Kuno tahu bahwa Feng Wuchen memiliki tubuh abadi. Kami tidak dapat membunuhnya sama sekali, dan dia dapat pulih dalam sekejap. Jiwa Naga sekarang adalah eksistensi terkuat di dunia Abadi Kuno. Ia bahkan lebih menakutkan daripada ras mimpi buruk. Lima Dewa Perang Jiwa Naga, Panglima Utama Raksasa, dan Wakil Panglima juga memiliki tubuh abadi. Bahkan jika kita memiliki kekuatan besar, kita tidak dapat mengalahkan mereka pada akhirnya. Kudengar Feng Wuchen bahkan membunuh seorang kultifator dari dunia Pangu. hanya memerintahkan kita untuk menangkap istri Feng Wuchen, tetapi tidak untuk berurusan dengan Feng Wuchen. Tubuh abadi adalah apa yang paling mereka takuti. Tubuh abadi, Hei King sedikit mengernyit, diam-diam terkejut. Seorang kultifator dari dunia Abadi Kuno memiliki tubuh abadi. Kecuali jika Dewa Kuno mengambil tindakan sendiri, kita tidak akan bisa membunuh Feng Wuchen sama sekali. Dewa Kuno, kami memang ingin membunuh Feng Wuchen. Ada banyak wanita cantik di antara istri-istrinya dan jiwa naganya, kata salah satu dari mereka. Dia benar-benar punya nyali. Dia berani mengingini kecantikan Ling Xiao Xiao. Jika kamu tidak dapat pulih dari luka-lukamu, tubuh abadimu hanyalah sebuah hiasan. Hei King berkata dengan dingin, aku akan mengajarimu mantra dunia pangu, dan kau pasti bisa membunuh Feng Wuchen. Tetapi sebelum kau membunuhnya, kau harus menajiskan istrinya di depannya. Mendengar ini, puluhan Dewa Abadi Purba sangat gembira. Seorang cantik seperti Ling Xiao Xiao jelas merupakan Dewi Super di hati semua pria di dunia Abadi Kuno. Siapa yang tidak ingin tidur dengan Dewi Super? Tahukah kau siapa yang menerobos masuk ke dunia pangu beberapa hari yang lalu? Hei King bertanya lagi. Jika benar-benar dilakukan oleh seorang kultifator dari dunia Abadi Kuno, keributan sebesar itu seharusnya diketahui oleh banyak ahli. Puluhan Dewa Purba Kuno menggelengkan kepala. Tuan Dewa Kuno, satu-satunya orang di dunia Abadi Kuno yang memiliki kekuatan seperti itu adalah Feng Wuchen, salah satu dari mereka melaporkan dengan hormat. Hanya dia, Hei King mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Kecurigaannya terhadap Feng Wuchen semakin serius. Mereka bahkan secara sadar mengatakan kepadanya bahwa Feng Wuchen adalah orang itu. Dewa Kuno akan membantumu meningkatkan kultifasimu dan memberimu ruang dua kali lipat untuk mengonsolidasikan wilayahmu. Hei King berkata dengan serius. Kemudian dia melambaikan tangannya dan kekuatan yang mengerikan menyelimuti puluhan Dewa Kuno Prima. Hei King bermaksud untuk meningkatkan kultifasi mereka secara paksa. Dewa Kuno Prima